Hai teman-teman selamat datang di channel Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini, silahkan klik subscribe dan lonceng, terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng, selamat menonton. Lionel Messi dan Ronaldo, yang mana kalian pasti setuju kalau mereka dikatakan pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah. Namun hal itu baru-baru ini, tidak berlaku untuk Ronaldo, yang mana performa dia mulai menurun, yang dipengaruhi usianya yang makin menua. Dan dia berniat mengakhiri karirnya di Arab, dan tahukah kalian dengannya pindahnya Ronaldo ke Liga Arab, itu akan membuat Messi dengan mudah hancurkan rekor Ronaldo. Kira-kira rekor apa saja? Penasaran ya guys? Tolong subscribe ya guys, ayo kita lanjut. Seperti kalian tahu saat bermain di pentas Eropa Ronaldo sudah mengemas 140 gol di Uchel, dan Messi tertinggal 11 gol, yakni dengan 129 gol, dan juga rekor di Timnas. Ronaldo sudah menyumbang 118 gol untuk Portugal dan Messi 20 gol, dengan 98 gol untuk Argentina. Kemudian inilah rekor yang akan segera dipecahkan Messi, yakni gol CR7 selama membela klub Eropa. Sekadar memberi tahu, Ronaldo sudah mencetak 701 gol selama membela klub Eropa, 450 di antaranya dicetak saat membela El Real. Dan Messi hanya mencetak 695 gol saat membela klub Eropa, 673 di antaranya saat membela Barcelona. Rekor jelas sangat mudah karena Messi hanya butuh 7 gol lagi untuk pecahkan rekor Ronaldo, dan mengingat CR7 tidak bermain di Eropa lagi. Namun mengejutkan selain gol, sosok predator seperti CR7 juga kalahkan Messi dalam hal asis di Liga UCL. Ronaldo memperoleh 41 asis, dan Messi di angka 40 dan ini merupakan rekor termudah dipecahkan Messi. Nah bagaimana menurut kalian akan Messi memecahkan semua rekor Ronaldo? Jawab di bawah oke, sampai jumpa.